Gus Baw itu bilang bahwa misalpun nanti ketika di akhirat sholat beliau itu tidak diterima, beliau bilang tidak masalah, setidaknya saya sudah pernah merasakan nikmatnya sujud kepada Allah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sharing tentang ilmu yang baru saja saya dapat dari Peter Sage. Dia one of the human behavior expert yang sudah selama lebih dari 30 tahun meneliti tentang sifat-sifat manusia atau behaviornya manusia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 level kesadaran manusia atau 4 level of consciousness. Jadi, saya merasa ini sangat menarik ketika saya mendengarkan Peter Sage itu menjelaskan tentang level of consciousness. Ada 4, ada 4 level. Jadi, saya tertarik karena ini benar-benar menggambarkan tentang diri saya dan mungkin orang-orang di sekeliling saya. Nah, apa sih level of consciousness itu atau tingkat kesadaran? Jadi, tingkat kesadaran itu adalah konsep yang menggambarkan cara seseorang memahami dan merespon dunia serta dirinya sendiri. Jadi, setiap tingkat kesadaran itu mencerminkan pemahaman seseorang tentang realitas, kemudian tanggung jawab pribadi, serta hubungannya dengan orang lain dan lingkungan. Nah, itu yang disebut dengan consciousness atau kesadaran. Kemudian, tingkat kesadaran dari 1, 2, 3, 4 itu bisa berubah berdasarkan perkembangan pribadi, kemudian pengalaman hidup, dan juga perjalanan spiritual. Atau mungkin kalau kita sebagai orang Islam itu adalah pemahaman kita tentang agama atau agama lain pun seperti itu. Maksudnya, spiritual itu berhubungan dengan pemahaman agama seseorang. Ketika kita mengetahui 4 level kesadaran manusia, bukan untuk menjustice orang lain, tapi untuk meng-assess diri kita sendiri, untuk menganalisis diri kita sendiri. Kita di level mana? Nah, semakin bawah level kita berarti kita perlu untuk meningkatkannya lagi, bukan untuk berkompetisi, tapi supaya kita itu mendapatkan keseimbangan, keseimbangan kesehatan mental dan fisik. Kalau mental kita selalu sakit, selalu sedih, selalu stres, depresi, ansieti, itu kan nanti lama-kelamaan akan mempengaruhi fisik kita, mungkin gampang sakit, gitu ya. Jadi, dengan mengetahui level kesadaran manusia, kita bisa menjadikannya sebagai bahan introspeksi diri. Dan mungkin juga bisa memberikan nasihat pada orang-orang terdekat kita. Jadi, semakin bagus itu semakin tinggi ya. 1 sampai 4, 2 lebih baik dari 1, 3 lebih baik dari 2, 4 lebih baik dari 3. Jadi, levelnya semakin besar, semakin tinggi angkanya, semakin baik, gitu ya. Apa aja sih ya? Kita share dulu. Jadi, ketika saya menjelaskan nanti, sambil kita mikir ya, sambil kita mikir, eh, saya di level mana sih? Jadi, ini memang saya sadur berdasarkan video Peter Sage di salah satu TED Talk ya, kalau nggak salah. Beliau kan beberapa kali menjadi pembicara di TED Talk, 4 kalau nggak 6 kali. Nah, ini salah satu yang membuat saya paling tertarik, saya tertarik di sini. Yang pertama adalah level kesadaran manusia itu namanya to me atau victim mentality. Nah, sering banget ya kita ya kalau seperti ini. Jadi, sekali lagi ya, ini bukan untuk menjustice orang lain, tapi untuk berkaca diri kita sendiri. Jadi, pada level ini ya, orang-orang yang senantiasa menyalahkan lingkungan atau orang lain. Jadi, eksternal yang menjadi, jadi mereka setiap kegagalan yang mereka alami, mereka tidak pernah menyalahkan internal dirinya sendiri, tapi selalu mencari faktor eksternal sebagai bahan untuk disalahkan, bahasanya gitu. Intinya, pada tahap ini, kenapa disebut sebagai victim mentality? Karena dia merasa dia menjadi korban, walaupun mungkin sebenarnya dia pelaku utama ya, ya kita, kita sering juga di level ini. Jadi, setiap kejadian kita seolah-olah itu sebagai korban. Dan faktor eksternal adalah sebagai pelaku utamanya, bahasanya yang menyiksa kita, yang menyebabkan kita gagal. Entah itu faktor lingkungan, atau manusia lain. Contoh ya, contoh. Kita mungkin tidak sadar ya, bahwa kita tuh sering pada di level ini. Ya, saya juga. Misal, ketika kita tidak lolos tes, misal ujian masuk ke perguruan tinggi misalnya. Orang pada level ini, dia cenderung menyalahkan, mungkin soalnya terlalu susah, ini yang membuat soal pasti belum riset, seperti itu. Atau menyalahkan bahwa soalnya terlalu banyak, atau tempatnya kurang asing, tempat tesnya sehingga tidak bisa konsentrasi, atau banyak lagi. Jadi, tanpa dia, di level ini, tanpa dia berintrospeksi diri, kenapa saya gagal? Apakah saya kurang belajar? Apakah saya persiapannya kurang matang? Tidak ada, tidak pernah orang pada level victim mentality itu menyalahkan atau menginterospeksi dirinya sendiri. Dia pasti selalu menyalahkan orang lain, atau lingkungan eksternal. Misal, tidak lolos tes masuk kerja, ada saja yang disalahkan. Itu yang lolos pasti punya orang dalam, itu yang lolos pasti orang kaya karena punya privilege, seperti itu. Tanpa mengevaluasi diri, jangan-jangan memang lamaran kerja saya kurang bagus, atau mungkin portfolio saya kurang bagus, sehingga pengalaman saya kurang baik. Nah, karena victim mentality itu selalu menyalahkan faktor eksternal, akhirnya orang pada level ini, dia tidak akan pernah berkembang. Dia tidak akan pernah meng-upgrade dirinya sendiri, entah itu secara kualitas akademik maupun non-akademik. Karena dia selalu menyalahkan, menyalahkan orang lain. Bahkan ketika mungkin nonton bola, mungkin kita nge-fan dengan klub A. Klub A ini klub kita yang kita bangga-banggakan itu kalah. Ada saja kita, memandangnya yang wasitnya curang, atau mungkin lapangannya tidak bagus, bolanya kurang bundar, kan lucu-lucu ya orang-orang dengan victim mentality ini. Tanpa berpikir bahwa, oh mungkin pertahanan belakang, atau lini tengah, atau sayap kiri-kanan memang perlu diperbaiki. Atau kalau dilihat dari pertandingannya, mungkin stamina pemainnya gampang capek, berarti yang perlu diperbaiki adalah nutrisinya. Tapi orang-orang victim mentality ini, dia tidak melihat kelemahan dirinya sendiri. Dia cenderung mencari faktor luar, yang membuat dirinya gagal. Dan ini sering kita lakukan, kita sering berada di level ini. Contoh saya pun juga seperti itu, misal dulu ketika ikut lomba cerdasermat, Cerdasermat, oh saya kalah, karena saya sekolah di sekolah pinggiran, musuh saya itu sekolahnya sekolah yang bonafit, kemudian fasilitasnya bagus. Misal pun, apa yang menjadi alasan kita itu benar, tidak akan banyak mengubah. Misal, oke, saingan saya itu adalah sekolah yang fasilitasnya memadai, lalu kenapa? Lalu apakah dengan kita mengetahui hal itu, akan meningkatkan kualitas diri kita, kan enggak? Satu-satunya yang bisa meningkatkan kualitas diri saya waktu itu ketika lomba cerdasermat ya. Ya saya belajar, kalau memang sekolah saya pinggiran, fasilitas tidak memadai, bagaimana saya tidak menyerah dengan keadaan. Harusnya kan seperti itu, tapi karena dulu saya victim mentality ya ada aja alasan saya. Ya karena saya kalah itu, saya kalah karena saingan saya sekolahnya favorit, banyak fasilitas. Misal pun, iya benar, itu tidak terlalu berdampak, tidak terlalu berefek dengan kemajuan kita secara individu. Jadi, instead of kita menyalahkan keadaan, lebih baik kita fokus untuk pengembangan diri. Kemudian, level yang kedua, ini agak lumayan bagus. Kalau yang satu itu kalau bisa dihindari ya. Oke, kita ke level dua ya. By me atau control. Kalau pada level ini sudah lumayan, sudah ada aksi. Sudah ada aksi. Jadi, orang mulai mengambil tanggung jawab. Dia sudah mulai tidak menyerah dengan keadaan. Dia sudah mulai proaktif. Dia sudah mulai berusaha bekerja keras. Seperti saya tadi misalnya, saya kalah cerja sermat. Saya tidak playing victim. Saya tidak playing victim atau memiliki victim mentality tadi. Saya tidak playing victim, tapi saya sadar bahwa saya harus belajar untuk bisa menang di olimpiade berikutnya. Misalnya seperti itu ya, contohnya. Berarti saya sudah di level dua. Saya tidak menyalahkan keadaan luar, tidak menyalahkan faktor eksternal. Saya fokus. Fokus untuk belajar, belajar. Intinya di sini kan sudah proaktif ya, bekerja keras. Ini sudah lumayan. Tapi, di level ini pun, dia itu rawan sekali stress. Orang-orang pada level control ini, pada level dua by me ini, mereka adalah orang-orang yang sangat matematis. Matematis bukan pelajaran ya, bukan. Tapi, harus satu tambah satu itu dua. Harus ketika saya belajar, saya harus menang. Kalau saya sudah berusaha keras, saya harusnya IPK-nya tinggi. Kalau saya sudah berusaha keras, harusnya saya lolos CPNS. Padahal, dunia tidak berjalan seperti itu. Berapa banyak di antara kita yang sudah berjuang, tapi tetap saja gagal. Orang-orang di level ini, level by me, mereka bekerja keras, mereka pantang menyerah, mereka intinya rajin banget untuk memperoleh cita-citanya. Tapi, dia gampang stress ketika tujuannya itu tidak tercapai. Ketika dunia berjalan tidak sesuai dengan hitungan matematisnya. Contoh misal, saya sudah naik motor hati-hati, sudah pakai helm, sudah di jalur yang benar, masih aja ditabrak oleh orang. Saya sudah naik motor pelan-pelan, saya sudah di jalur yang benar, tapi kenapa masih ketabrak? Dia selalu menyalahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hitungan matematisnya. Ada lagi misal pegawai, pegawai di perusahaan X misalnya. Saya sudah rajin masuk, tidak pernah telat, kenapa yang mendapat promosi jabatan dari teman saya? Nah, dia stress dari itu, karena dia sudah kerja keras. Ada juga misal seperti bintang sepak bola, dia tidak pernah kalah. Dia tidak pernah kalah, dia memang benar-benar bekerja keras, akhirnya dia sering menang. Tapi, suatu hari ketika dia kalah, dia stress, dia depresi, bahkan mungkin sampai kena penyakit-penyakit fisik. Karena imun yang semakin menurun gara-gara mental dia terganggu. Jadi, di level 2 ini, orang yang bekerja keras dan matematis. Uang saya sudah belajar kok, maka saya harus dapat pekerjaan yang layak. Seperti kalau saya beberapa membaca postingan-postingan anak-anak muda gitu ya, yang fresh graduate itu. Mereka, saya senangnya mereka sudah di level 2. Terbukti mereka kan IPK-nya bagus-bagus ya. Tapi, dengan IPK bagus dan lulusan kampus-kampus ternama, misal top 3 ya, kampus top 3 di Indonesia. Mereka berharap bahwa setelah lulus, mereka dapat gaji minimal 2 digit, 10 juta ke atas. Akhirnya, ketika mereka tidak mendapatkan itu, mereka stress. Mereka menganggap bahwa usahanya itu sia-sia. Sekarang, level yang ke 3. Saya masih berusaha ya, supaya ada di level ini. Semoga kita semua minimal tidak di level 1 sama level 2 lah ya. Kalau level 3 ini, kita itu sudah sadar bahwa ada wilayah yang bisa kita kontrol, ada wilayah yang tidak bisa kita kontrol. Kalau dalam Islam, kita mengenal konsep tawakal ya. Kalau Peter Sage tidak menjelaskan masalah tawakal ya, karena beliau non-muslim. Kalau saya, ketika saya mendengar penjelasan dari Peter Sage, saya itu langsung ingat konsep tawakal dalam agama Islam. Jadi, pada level 3 ini, manusia sudah paham bahwa ada bagian yang bisa kita kontrol, ada bagian yang tidak. Sehingga hidupnya itu jauh lebih enjoy dan tidak stressful seperti level 2. Contohnya bagaimana? Ketika kita ingin tes masuk ke perguruan tinggi. Wilayah yang bisa kita kontrol adalah kita belajar, kita berusaha, belajar setiap malam, minta doa ibu, bangun di sepertiga malam terakhir. Bahkan, kalau dulu waktu SMA kan, bahkan kita puasa Senin Kemis, minta maaf ke guru, ke teman, supaya tesnya lancar. Itu adalah kita berusaha di situ, di wilayah yang bisa kita kontrol. Tapi orang-orang di level ini, misalpun dia nanti ternyata tidak diterima di kampus impiannya, dia tidak akan sedih. Dia tidak akan stres, karena dia sadar bahwa itu adalah bagian yang tidak bisa dia kendalikan. Jadi dia lebih enjoy, menikmati hidup. Oh ya sudah, yang penting saya sudah berusaha. Hasilnya misalpun tidak diterima di kampus impian, saya akan daftar mungkin tahun depannya lagi atau mengambil kampus yang lainnya. Tapi di level 3 ini bukan orang yang tidak mau berusaha loh ya. Makanya saya suka level 3 ini karena dia itu seimbang hidupnya. Dia bukan malas, dia tetap berusaha sekuat tenaga seperti level 2. Seperti level 2, tapi dia menyerahkan semua itu. Dengan santai, dengan ikhlas. Kalau konsep tawakal itu kan kita disuruh berusaha di wilayah kita, masalah keputusan yang kan kita serahkan kepada Allah. Nah seperti itu level 3 itu. Ini enak diucapkan, tapi ya susah untuk direalisasikan kalau tidak dilatih setiap hari. Kalau Peter Sage waktu itu mengumpamakan level 3 itu seperti kita mau ke restoran. Kalau level 2, kita ke restoran, kita tidak percaya dengan masakan chefnya, sehingga kita ke dapur ikut masak. Ikut masak untuk mengontrol semua ingredientsnya, tentang takaran-takarannya. Itu untuk level 2. Bekerja keras dia, dia tidak percaya. Dia semuanya harus dalam kontrol dia. Tapi kalau level 3, ketika dia ke rumah makan, dia duduk, dia pesan, kasih uang. Jadi usahanya dia adalah bawa uang. Punya uang untuk bisa makan di restoran. Jadi dia bawa uang, sudah dia serahkan ke chefnya untuk memasakkan makanan yang enak. Sesuai dengan pesanan dia. Itu untuk level 3. Jadi level 3 nggak ikut ke dapur masak gitu nggak. Makanya hidup orang yang sudah di level 3 ini dia santai. Flow. Tapi dia juga rajin. Jadi sudah berusaha. Setelah itu ya sudah. Seperti misal sudah bekerja keras. Eh ternyata gaji juga nggak naik-naik. Itu dia santai aja daripada... Kalau level 2 dia uring-uringan. Dia merasa tidak sesuai dengan kerja kerasnya. 1 tambah 1 harusnya 2. Kenapa 1 tambah 1 kalau tetap 1? Kalau di level 2. Tapi level 3 dia sabar aja. Orang level 3 itu sudah dalam tantaran ikhlas gitu ya. Sekarang level yang paling tinggi yaitu level 4. Nah ini... Kalau saya bacakan ya. Saya juga belum terlalu paham betul ya untuk level 4 ini. Tingkat kesadaran tinggi dimana seseorang merasa bahwa mereka adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar yaitu alam semesta. Mereka melihat diri mereka sebagai satu dengan segala di sekitar mereka. Memahami keterhubungan antara semua makhluk dan hidup dengan perasaan menyatu dengan semesta. Level ini mencerminkan kesadaran dan persatuan dan koneksi spiritual yang mendalam dengan aspek kehidupan. Kalau saya mencerna level 4 ini, ini adalah orang dengan spiritualitas yang tinggi. Kalau Peter Sage bilangnya, dia sudah dalam tataran unconditional love. Cinta yang tidak bersyarat. Kalau kita kan mayoritas kita masih cinta yang bersyarat ya. Misalnya dengan suami aja atau dengan istri. Kita akan cinta dengan suami kalau suami misalnya tidak selingkuh gitu ya. Suami nggak renor-renor, nggak neko-neko. Ini kan masih conditional ya, masih ada syaratnya. Tapi kalau sudah unconditional itu sudah nggak ada alasan lagi gitu. Ini susah banget. Kalau misalnya dalam tahap spiritual itu, kayak yang dijelaskan oleh Gus Baha, salah satu ulama Islam. Gus Baha itu bilang bahwa misalpun nanti ketika di akhirat sholat beliau itu tidak diterima, beliau bilang tidak masalah. Setidaknya saya sudah pernah merasakan nikmatnya sujud kepada Allah. Itu kalau menurut saya level keempat. Kemudian menurut saya juga, kalau contoh lagi ya, misal sholat duha. Sholat duha itu kan membuka rezeki. Membuka pintu rezeki. Tapi ada orang yang sholat duha itu, dia tidak merasa ingin membuka pintu rejekinya lagi. Karena dia merasa sudah cukup. Dia sholat duha hanya untuk berterima kasih kepada Allah. Masalah rezeki dia merasa cukup. Dia hanya ingin berterima kasih. Entah sebenarnya itu keadaan ekonominya ambur ladul ya, dia hanya ingin berterima kasih. Karena mungkin, ya itu tadi ya kembali lagi, kalau masih ada alasan itu berarti kita masih kondisional love. Cinta kita masih ada syaratnya. Kita sering ya, kita mungkin umumnya orang itu polnya itu di level 3 ya. Kita kan sering, saya selalu bersyukur kepada Allah karena saya sudah diberi kesehatan, diberi keluarga yang utuh. Nah itu kan ada syaratnya, diberi kesehatan keluarga yang utuh. Berarti kalau tidak dikasih kesehatan, tidak bersyukur kepada Allah gitu. Kan logikanya seperti itu. Jadi ini memang level 4 ini memang benar. Maksudnya tuh tahap-tahapnya ulama-ulama besar kalau dalam Islam ya. Atau orang-orang dengan spiritualitas yang tinggi. Jadi kesimpulannya adalah, di mana level kita saat ini. Kalau pol-polan ya, pol-polan kita tuh, pol-polan saya, itu mungkin di pol-polan ya, level 3, 2, kadang 1 juga. Tergantung event ya, tergantung masalah permasalahnya apa. Level 4 mungkin juga pernah, tapi mungkin sangat jarang ya. Semuanya bisa diusahakan dengan melatih kesadaran kita, dengan memperkuat spiritualitas kita. Kalau yang level 4 tadi kan hubungannya sangat kental dengan spiritualitas ya. Berarti kalau yang muslim ya, berarti supaya ada di level 4, ya ditingkatkan peribadahannya, menuntut ilmu Islamnya. Kalau yang non-muslim ya, mungkin kalau yang kristiani ya, sering berdoa ke gereja dan yang lain sebagainya. Disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Baiklah, saya rasa cukup, mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan atau salah. Mohon maaf dan mohon koreksinya, tidak ada alasan, tidak ada tendensi apapun. Ini hanya pengetahuan yang saya dapat dan saya ingin share, karena menurut saya ini sangat bagus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!